DELTRA SIDOARJO Sebuah malam yang tentunya sangat-sangat tidak mengenakan bagi Persib Bandung di Sidoarjo malam hari ini. Sebuah pertunjukan spektakuler yang ditunjukkan oleh anak-anak DELTRA Sidoarjo. Kita melihat bagaimana mereka bermain lepas melawan sebuah tim papan atas dengan materi pemain di atas rata-rata. Dan tentu saja acungan dua jempol kepada para pemain asing yang dimiliki oleh DELTRA Sidoarjo yang bisa berkolaborasi dengan begitu baik. Lihatlah skill dari seorang Danilo Fernando yang tampak sudah menemukan jati dirinya kembali. Musim ini bagaimana ia bisa melakukan eksekusi yang begitu sempurna terhadap gawang seorang Marcus Sorison. Dan kembali dimanakah lini belakang Persib Bandung yang membiarkan akselerasi seorang Danilo Fernando begitu bebas. Menceploskan gol keempat bagi DELTRA Sidoarjo. Kita melihat bagaimana eksekutor-eksekutor pemain asing DELTRA Sidoarjo. Ya sementara ini Arema Indonesia juga unggul 5-0 atas Bontang FC dan ya sebuah pembang dari Christian Gonzales. Sayang kita melihat bagaimana Christian Gonzales yang mendapatkan umpan yang begitu matang berada pada posisi yang tidak offside namun melakukan... Mr. Janu. Ya kita melihat itu pun adalah sebuah kemenangan dengan skor yang telat bagi sang juara bertahan. Ya kali ini adalah Januar Fernanda yang melakukan sebuah kesalahan dan akhirnya... Sebuah kesalahan diselesaikan dengan sempurna oleh Pablo Frances yang sudah mencetak 24 gol sepanjang karirnya di Indonesia. Dan ini merupakan gol perdana musim ini. Kita saksikan sebuah kesalahan dari Januar Fernanda. Ya sebuah gol yang saya pikir seharusnya tidak perlu terjadi ke GONG DELTRA Sidoarjo meskipun mereka sudah unggul dengan skor 4-0. Kita melihatlah disini bagaimana Januar tidak mampu mengontrol bola dan Pablo. Baik sekali disini terus mengejur bola, melakukan inisiatif dan mengharapkan Januar melakukan kesalahan dan finishing yang baik sekali dari Pablo. Kita melihat bola lob yang begitu sempurna. Akhirnya memberikan persembahan sebuah gol bagi timnya Persib Bandung dan gol pertama bagi Pablo Frances. Sayang, gol justru terjadi setelah timnya tertinggal 4 gol. 4-1, DELTRA Sidoarjo menaklukkan Persib Bandung di malam hari ini. Sebuah hasil yang memang sangat meyakinkan dari DELTRA Sidoarjo setelah sebelumnya menaklukkan Sri JFC dengan skor 3-1. Kembali ke dalam, Eka Ramdani, Pablo Frances sekali ini Persib Bandung, Isna Nali, penggaraan dari Danilo Fernando terhadap Isna Nali. Ya, para pemain Persib juga tampak masih belum lelah. Tentunya mereka ingin memperkecil kekalahan. Terima kasih.